Kita mulai dari sekarang. Selamat siang semuanya teman-teman semua. Kurang lebih 50 lebih yang sudah join menuju 60. Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang dari komunitas MSDM dan juga dari teman-teman yang lain. Mungkin bisa join dari IG, dari WhatsApp group, atau dari LinkedIn. Terima kasih atas partisipasinya, kedatangannya. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul secara online bersama siang hari ini untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat buat kita semua, yang bisa kita terapkan atau aplikasikan dalam kehidupan kita. Tanpa panjang lebar lagi, topik yang akan kita bahas di sini sebenarnya bukan related langsung ke dunia HR, tapi secara profesional ini merupakan sesuatu yang penting bahkan bisa jadi sebagai nilai tambah buat kita semua khususnya yang bergerak di dunia kerja, atau yang banyak mempelajari sesuatu, atau yang banyak mencatat sesuatu, atau ingin menyampaikan sesuatu. Nah di sini kita akan mengikuti sharing dari Pak Dr. Dasabta Erwin Irawan, ya akratis sama Pak Erwin, nanti bisa mengenalkan dunia sendiri. Dan kita akan mengenal, mengenai teknik sketchnote. Apa itu sketchnote? Makhluk seperti apa? Mungkin sebagian ada yang baru dengar, atau bisa googling tapi belum mengerti. Nah inilah saatnya untuk kita bisa coba mengerti, atau memahami seperti apa sketchnote. for dummies ya, jadi for dummies maksudnya buat orang-orang yang kagak tahu apa-apa, orang-orang yang masih polos, ya kita ingin tahu sih seperti apa sharingnya dari Pak Erwin, sketchnote ini apa, makhluk apaan tuh, dan bagaimana kita bisa memanfaatkan sketchnote untuk kehidupan kita. Baik, silakan Pak Erwin, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak. Jadi, untuk dicatat saya ketemu Mas Dewa ini juga baru sekarang ini lihat ininya. Ini Mas Dewa kan dia? Ini Edwin. Edwin, kalau Mas Dewa yang... Mas Dewa, pasti belum kelihatan. Saya belum ini juga, belum ketemu. Saya coba unmute dulu. Lagi berhalangan mungkin ya. Silakan dilanjut aja. Baik, jadi nama saya Erwin. Saya sehari-hari di ngajar di Geologi ICB. Saya sendiri tidak punya background untuk membuat apa yang akan saya jelaskan ini. Jadi, kalau Ibu dan Bapak merasa tidak bisa gambar, ya sama saya juga. Bukan lulusan seni rupa juga. Bukan. Jadi, ini untuk jelas saja. Nah, materinya itu sudah ada di website saya. Linknya juga sudah saya sampaikan ke Mas Edwin. Nah, ini untuk ini mempersingkat saya ini aja share ini ya. Share desktop ya. Sudah terlihat, Pak Erwin. Silakan dilanjut. Nah, kemudian... Nah, ini blog saya, website saya. Nah, linknya itu ada di sini. Jadi, ini from ya. Bukan for, itu penting. Oh, ya. Kita juga damis. From, damis, itu damis. Kemudian, saya juga tidak punya background human resource sama sekali. Ya, jadi ini materinya. Kebetulan kemarin juga ada acara sejenis ini ya. Tapi, kebanyakan dari dosen. Nah, ini sudah saya pasang. Nah, slide-nya itu ada di sini ya. Jadi, slide ini itu Ibu dan Bapak bisa langsung klik full screen. Kemudian jalankan bisa. Kalau mau di-download, itu ini. Kalau ini di-klik itu nanti ada link Google Docs-nya untuk bisa di-download. Nah, lisensinya itu public domain. Jadi, Ibu dan Bapak bebas menggunakan ini. Tanpa izin. Tanpa juga wajib memberitahu orang bahwa yang bikin saya. Waduh, luar biasa ya, Pak Erwin. Jadi, ini coba di-search saja public domain. Itu artinya apa? Jadi, begitu ini saya rilis, itu ini punya Ibu dan Bapak juga. Tidak wajib. Tapi, saya senang kalau ada yang ngasih tahu. Nah, jadi ini yang akan. Dan kemudian, kalau di-klik di sini, Ibu dan Bapak juga bisa mengisi di sini. Ada pertanyaan-pertanyaan, nanti akan saya jawab. Seandainya setelah, ini ya, setelah forum ini selesai. Baik. Kalau ini saya jalankan. Nah, jadi, ini saya berbesar saja. Nah, jadi ini lisensinya yang tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi, ini tidak wajib. Tapi, tentunya asal bukan untuk kegiatan yang melanggar hukum. Kemudian, saya sendiri, ini sudah saya sampaikan tadi juga. Bukan orang seni dan tidak pernah mendapatkan background seni. Tidak juga secara formal maupun non-formal. Jadi, saya belajar ini itu mungkin tidak sengaja juga. Itu mulai tahun 2014, kalau tidak salah. Jadi, 2014 itu ada ininya, track record-nya. Jadi, kalau Ibu dan Bapak, nanti saya, ini kan di layar ya. Ini link-link saya yang terkait dengan ini, coretan-coretan ini. Ada beberapa tempat ini saya matikan. Yang pertama ini, ini kalau saya klik. Terus, chat ya. Ada chat. Chat ini tuh ada di mana? Bayar chatnya hilang. Oh, ini. Nah, start chatting, new chat. Nah, ini saya. Nah, mestinya nanti akan muncul alamatnya di situ. Kemudian, satu lagi. Ini. Ada tiga, karena ini memang sudah lama. Dan saya biasanya kalau sifatnya publik, itu saya taruh saja di tempat yang bisa dilihat orang. Nah, ini. Nah, ini. Ini saya copy. Chatnya sudah masuk ya? Belum ya? Dikirimnya ke yang mana, Pak? Chat di Zoom-nya. Chat di Zoom-nya. Biasanya kan ada chat. Belum masuk? Belum masuk? Belum masuk. Coba, ini saya copy. Jadi, nanti saya akan saya sertakan ya. Ini untuk bisa dilihat-lihat. Nah, kemudian ada satu lagi ini. Album. Nah, ini. Nah, jadi saya memang meletakkan apa yang saya gambar itu di tempat-tempat umum. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, jadi tidak semuanya juga penuh dengan gambar ya. Tidak juga. Ada yang hanya tulisan. Nah, begitu. Jadi, kurang lebih ada yang seperti ini, begitu ya. Ada yang pakai sapu, begitu. Ada yang pakai karakter Star Wars, begitu. Kemudian, kurang lebih seperti itu. Jadi, intinya ini tuh bukan masalah lukisan, tapi bagaimana menyampaikan pesan. Nah, kembali ke slide-nya. Kembali ke slide. Nah, materinya itu tiga. Singkat saja. Jadi, dibutuhkan itu apa? Caranya bagaimana? Kemudian, bagaimana menayangkannya? Nah, yang dibutuhkan itu pena, pensil, kertas. Sudah. Jadi, saya kemana-mana tuh bawa ini. Ya, bawa ini. Ya, bukunya bisa buku apa saja. Tidak ada masalah. Terus, ya, ball pen biasa saja. Itu bisa snowman, bisa ball point. Atau spidol, seperti ini. Tidak ada masalah. Apa saja bisa. Dan saya memang lebih senang pakai kertas dibanding pakai tablet. Satu, karena memang tidak punya. Dua, kalau saya pakai tablet, itu artinya saya harus nambah lagi kabel dan charger. Jadi, itu akan jadi reward. Jadi, saya lebih baik pakai kertas saja. Kemudian, dari kertas itu dipoto. Nah, kemudian, yang dibutuhkan tentunya ide. Nah, ini yang utama. Ide. Berikutnya pesan. Jadi, kita mau menyampaikan apa. Terus, dipungkus dengan ide kita. Yang kreatif itu bagaimana. Supaya orang kita bisa nempel. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini kalau orang dulu ya. Saya juga sudah tergolong orang dulu. Itu ada singkatan bulkonah. Bulet, kotak, panah. Semua orang pasti bisa bikin bulet, kotak, panah. Nah, kalau sudah bisa bikin kotak, pasti bisa bikin segitiga. Kalau bisa bikin segitiga, berarti bisa bikin layang-layang. Jadi, kombinasi yang tidak rumit. Asik ya, Pak. Nah, jadi ini contohnya. Ini saya gambar khusus buat ini. Kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi, kalau ibu dan bapak lihat kan, tentunya ya begini saja. Ini setengah lingkaran. Ini persegi panjang. Terus ada ujungnya lancip. Ini untuk pensil. Terus ini kertas itu ya persegi panjang biasa. Nah, ini hanya untuk efek dramatis saja. Saya kasih efek terlipat. Kalau nggak ada ini pun nggak ada masalah. Ini ada panah. Ini ada persegi panjang lagi. Ini segitiga. Gambar orang itu cukup lingkaran. Segitiga sama kakinya. Sama tangannya. Jadi, ini cara saya menyampaikan bahwa sketchnote itu urusan menyampaikan informasi. Ini kita punya informasi. Bagaimana cara mengirimkannya. Kemudian ke untuk siapa? Untuk orang lain. Untuk masyarakat. Tergantung ini kalau di ibu dan bapak. Karena human resource ya berarti entah itu di kantor masing-masing secara internal atau mungkin klien ya. Kalau misalnya melayani jasa untuk orang lain. Jadi, kurang lebih seperti itu. Nah, mengapa ini dipakai? Ini juga pengalaman saya sendiri. Bukan gara-gara terlalu banyak nonton video sejenis. Kalau saya itu melihat orang itu selama ini kalau saya sodori gambar itu bisa lebih cepat meresponnya. Either responnya itu setuju atau tidak tapi cepat itu responnya. Jadi, yang pertama itu bisa menarik. Nah, ini saya kasih simbol ini kira-kira gambar apa? Kalau begini. Kalau dalam kepala saya ini magnet. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan pesannya itu bisa sampai dengan luas. Kurang lebih seperti itu. Ini ngomong-ngomong kalau nggak di itu rupanya nggak ini ya. Ini harus di exit rupanya. Yes. Nah, itu kurang lebih alasannya. Kemudian, kalau ibu dan bapak lihat kertas seperti ini putih nggak usah bingung mulai dari mana. Ya, mulai dari awal. Nah, awalnya itu bisa dari tengah ke samping. Bisa dari ujung kiri atas. Bisa naik turun. Bisa juga melingkar, berputar. Jadi, kalau di kertas itu mulai dari mana ya. Dari mana saja. Yang penting mulainya dari awal. Itu ceritanya. Kemudian, ya gambarnya itu yang sederhana saja. Jadi, gunakan obyek yang mudah untuk ditiru. Ya, misalnya gambar orang. Itu ya begini saja. Nggak usah seperti fungo gitu ya. Menggambar orang. Jadi, bisa badannya kotak. Bisa pakai garis lurus saja. Bisa pakai model seperti bintang. Gambar rumah juga biasa saja. Nah, kalau mau gambar pabrik ya. Yang penting beda dengan rumah. Salah satunya ya, kasihlah pintu lebih besar. Ada cerobong asap. Kemudian, pohon. Ya, biasa saja pohon. Mobil, sederhana saja. Yang penting ada rodanya. Dan orang bisa membedakan antara mobil dengan motor. Kemudian, ini ada gunung. Nah, untuk start itu kasih saja ini. Seperti lomba lari ada start. Kemudian, panah-panah ini juga bisa di-customize. Sesuai kondisi. Jadi, yang sederhana intinya. Terus, bisa juga pakai blog. Nanti di akhir itu saya akan tunjukkan gambar saya live kemarin. Jadi, pakai blog. Jadi, ini seperti komik kan ya. Jadi, ide bapak itu di-contain, di-batasi. Jadi, isi dari kotak satu beda dengan kotak yang lain. Bisa juga pakai kuadran begini. Jadi, nanti mungkin ini tematik ya. Tema yang di sini beda dengan yang kanan. Beda dengan yang di bawahnya. Jadi, bebas. Kalau bosan menulisnya lurus, bisa juga miring. Jadi, bebas. Nah, yang lebih penting lagi ini itu tentang cerita. Tentang narasi, bukan tentang gambar. Jadi, kalau saya gambar begini, kira-kira ceritanya apa? Coba kita buka pendapat dari teman-teman ya. Kita coba buka ini. Silahkan dijawab dari teman-teman. Belum tes oleh ini. Ini tentang apa ini ya? Ini orang yang menggambar di Papua aku. Ini orang yang menggambar di Papua aku. Jadi, bisa banyak kan ya. Bisa banyak. Nah, saya menggambar ini itu tadinya berpikir ini tuh urbanisasi. Proses urbanisasi dari tempat yang... Dari tempat yang terpencil. Nah, untuk menggambarkan ini. Nah, jadi, untuk menggambarkan tempat sepi itu ya begini saja. Ada pohon kelapa. Kalau nggak bisa pohon kelapa ya gambar pohon beringin. Kemudian di sini untuk menggambarkan tempat yang rame. Ya, ini gedung-gedung saja. Ini saya ibaratkan gedung-gedung. Nah, di sini dia banyak merenung. Di sini dia mungkin senang, merasa bebas. Nah, perjalanannya itu nggak harus juga pakai kapal. Bisa aja mobil. Nah, di sini bisa dikasih jalan, berkelok-kelok. Nah, tapi di sini saya kasih ilustrasi perjalanannya itu matahari panas. Berawan. Ada angin topan. Nah, cerita tentang urbanisasi itu sendiri bisa di-point out di kotak-kotak ini. Nah, ini silakan narasi pendeknya ditulis di sini. Jadi, bisa kombinasi juga antara gambar dengan tulisan. Nah, kemudian di mana kita melakukan ini? Macam-macam bisa dirapat. Kemudian pada saat presentasi. Jadi, misalnya ikut conference, ada yang presentasi, kita gambar. Terus, lihat siaran TV mungkin, ada acara yang menarik. Ngomong-ngomong ini TV. Jadi, zaman dulu TV itu begini antenanya. Kemudian radio, mendengar radio, kita gambar. Ted Talk, ini yang di YouTube, itu bisa juga. Bahkan untuk ibu dan bapak yang peneliti, ini juga bisa untuk menggambarkan makalahnya. Jadi, setelah makalah terbit, itu bisa digambarkan dengan cara yang lebih gampang. Jadi, orang sekali lebih ngerti. Nah, dengan cara yang begitu pula, maka kita bisa diingat orang. Ada banyak peneliti, tapi hanya beberapa yang juga menggambarkan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu ini. Tujuan utamanya itu diseminasi, penyebaran informasi. Tentunya, perlu dibatasi juga. Kalau ini rapatnya bukan rapat publik, jangan disebarkan. Kalau rapat-rapatnya sifatnya rapat umum, begitu ya bisa dilakukan. Bisa digambar dan bisa disebarkan. Yang berikutnya ini membina ini, cejaring. Jadi, saya itu sudah beberapa kali itu masuk ke dalam lingkungan yang saya sama sekali tidak kenal awalnya. Kemudian, jadi kenal gitu. Jadi, kalau saya kenalan itu, ya karena saya dosen, saya gambar. Kalau ada presentasi, saya kasih. Pak, ini saya gambar ini. Nanti fotonya saya kirim. Bisa minta nomor handphonenya. Nah, begitulah yang bisa kita lakukan. Jadi, kenalan itu bukan hanya kenalan ngasih kartu nama. Sekarang ini, dia harus ada sesuatu untuk mengingat. Kurang lebih seperti itu, ininya latar belakangnya. Yang mana ini juga saya alami sendiri. Bahkan ini, untuk cejaring itu, saya punya beberapa contoh kawan dari luar negeri yang berawal dari ini. Mereka sangat senang karena digambar, papernya digambar, atau presentasinya digambar. Jadi, untuk cejaring. Yang kedua, untuk menyebarkan informasi. Nah, sekarang bagaimana menayangkannya? Nah, menayangkannya bisa di mana-mana. Karena pada intinya kan manusia itu ingin diakui. Nah, jadi menayangkannya bisa dibuletin kantor. Kalau sifatnya memang internal kantor. Bisa di... Kalau zaman dulu sekolah ada majalah dinding, papan pengumuman. Ya, itu bisa dilakukan. Tentunya di-scan dan di-print dulu supaya kita punya arsip. Kemudian, kalau punya medsos, dipasang di medsos. Nah, tapi dimanapun dipasangnya, yang penting itu harus memberi nama. Nah, ini penting ini. Supaya orang tahu, oh yang gambar sih itu. Selain itu, untuk mengklaim ya. Nah, karena saya ini sifatnya di dunia pendidikan, maka saya harus sebarkan dengan nama saya. Untuk klaim. Yang kedua, nah ini lisensi. Ini kurang lengkap. Jadi lisensi itu kan bagi yang... Saya bukan orang hukum. Jadi saya hanya membaca saja. Jadi lisensi itu kan artinya kelonggaran yang kita bisa berikan kepada orang untuk bisa menggunakan karya kita. Itu lisensi. Jadi, contoh yang tadi. Jadi ini tuh bisa di Google ya. Creative Commons. Jadi CC itu Creative Commons. Itu adalah lisensi yang saya baca internasional dengan ikon-ikon seperti ini. Jadi orang bisa ngerti. Ada yang non-komersial, ada yang non-derivative, dan seterusnya. Itu mungkin sesi sendiri untuk menjelaskan itu. Oke, kembali ke sini. Nah, kenapa ini penting? Karena kalau tidak dikasih lisensi, maka by default itu adalah all rights reserved. Jadi eksklusif punya ibu dan bapak. Jadi orang kalau mau pakai harus izin. Nah, sampai di situ sebenarnya tidak ada masalah. Izin bisa diberikan kapanpun. Kalau ibu dan bapak umurnya panjang. Dan kalau ibu dan bapak, orang itu bisa menghubungi ibu dan bapak. Kalau itu bisa dilakukan, tidak ada masalah. Orang minta izin, kita izinkan. Nah, kalau umur kita pendek. Kemudian kontak kita tidak ada yang tahu. Artinya apa? Artinya by defaultnya, orang-orang tidak bisa pakai karya kita kan. Jadi, justru kita membangun tinding. Nah, kenapa ingat tadi diseminasi luas tujuannya? Ya, karena kita itu ingin bikin taman. Kita ingin bikin taman, bukan ingin bikin pot. Kalau pot itu kan sangat terbatas lingkungannya. Kalau taman itu bisa luas sekali. Oleh karena itu, ya manfaat kan ini. Medsos yang dimiliki. Ini untuk membangun profile juga mestinya. Saya bukan orang human resource, tapi mestinya sih kalau orang ingin mencitrakan dirinya itu ya, sekarang kan di medsos ya. Nah, salah satunya dengan gambar. Nah, tapi ini khusus untuk materi yang sifatnya publik. Nah, ini memang harus hati-hati. Kurang lebih seperti itu. Jadi, ingat ada namanya, dan kalau bisa kasih lisensinya. Nah, jadi kurang lebih ini. Jadi, jangan pelit untuk berbagi. catatan visual itu bisa jadi cara ibu dan bapak untuk menjelaskan riset. Proposal mungkin. Kemudian, apa hal-hal yang terkait dengan solusi untuk klien misalnya. Nah, tapi ini, ingat, kalau sudah dibagikan, tidak perlu diingat-ingat. Nah, ini mungkin lebih melekat ke background peneliti atau dosen. Kalau untuk yang sifatnya korporat itu mungkin enggak begitu mikir. Tidak semudah itulah. Kalau di lingkungan saya kan ya, ya seperti ini. Jadi, intinya permuda orang lain untuk menggunakan karya. Nah, jadi settingnya kurang lebih seperti ini. Ini judulnya, terus nama, terus ini lisensinya, terus silakan menggambar. Nah, tolong dihindari ini. Tadi sudah saya bilang ya. All right, research itu dihindari. Nah, ini contoh gambar live. Ini tadi, kemarin saya menggambar ini. Ini dalam waktu, ya sebentar lah, enggak sampai 2 menit. Ini untuk menjelaskan alur riset. Ya kan? Jadi, dari masalah, terus kita brainstorming, begitu, terus muncul ide-ide cemerlang untuk diteliti, kemudian ini ada datanya. Ada eksperimen, ada data. Kemudian dari data dianalisis, bentuknya grafik, dari grafik bikin laporan, laporan mungkin kalau yang dosen akan menulis makalah, begitu ya. Nah, ini setelah di-retouch menjadi ini. Ya, jadi, saya kalau gambar itu mungkin ya, selampir selalu seperti ini awalnya. Jadi kalau perlu cepat kan, kita harus menulis. Nah, garis-garis ini itu bisa digunakan untuk menempatkan narasi. Nah, narasi singkatnya. Jadi, ini tuh maksudnya tulisan. nah, setelah punya waktu longgar, baru di-retouch menjadi ini. Jadi, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. itu saja Mas Edwin. Oke. Menarik sekali ini Pak Erwin. Ini sepertinya sudah terpukau semua, teman-teman, dengan paparan singkatnya. Jadi, kalau bisa sedikit dikasih ulasan, ini bagaimana bukan, kita bukan bicara seni ya, Pak Erwin ya. kita bukan bicara seni, tapi bagaimana ini adalah sebuah narasi. Artinya sebagai sebuah cerita atau sesuatu yang kita ingin abadikan, tetapi kita abadikannya dalam bentuk gambar. Yang mudah. Apalagi dengan prinsip gambar yang paling sederhana yang semua orang bisa tadi ya. Bulkonah. gampang diingat gitu ya. Bulat, kotak, dan panah. Rasanya semua orang bisa. Apalagi untuk kita orang-orang yang minimal lulus dari sekolah ataupun pergeruan tinggi lah ya. Iya. 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 Luar biasa. Baik, kelihatannya sudah mulai menimbulkan banyak rasa penasaran dari teman-teman nih. Nah, kita coba scrolling dulu, Pak Erwin. Ada kelihatannya yang sudah ingin bertanya. Nah, ada dari bertanya. Saya nggak bisa lihat chatnya nih ya. Nggak bisa ya. Oke, oke. Nanti. Oke. Nanti saya coba dibacakan saja ya. dari Ibu Mas Rianti ya. Apa bedanya dengan mind mapping ya? Sama, Bu. Sama. Sama. Cuma, kalau saya melihat yang kalau Ibu bisa membuat seperti ini. Sebentar ya. Ini layar masih kelihatan ya. Nah, misalnya Ibu membuat seperti ini. Nah, ini kan tipikal mind map sebenarnya. Nah, tinggal dikasih ilustrasi saja. Jadi, kalau ada yang bertanya apa beda, saya karena saya nggak tidak mendalami itu dari sisi istilah. Maka saya bilang sama saja. Sama. Sama, Bu. Jadi, kalau Ibu udah biasa bikin seperti ini, ya sudah, teruskan. Tinggal dikasih beberapa ikon ikon supaya lebih menarik. Dan kemarin ada yang nanya. Ini barangkali ada yang nanya juga. Saya jawab duluan. Seandainya, Pak, kalau saya ingin gambar sesuatu yang saya nggak bisa. Gampang. Niru saja. Misalnya, mau gambar buaya. Tinggal googling crocodile. Icon. Nah, ini image. Gambar aja ini. Salah satu yang paling gampang yang mana. Kebayangnya. Nah, kalau kita menggambar ulang, itu bebas. Tapi kalau kita klik ini, terus kita paste ke slide kita. Nah, hati-hati. Nah, saya biasanya mengaktifkan ini, tools. Terus, usage right. Itu klik yang ini, label for reuse. Nah, reuse. Nah, jadi kalau ini dipakai. free license ya. Nah, free license. Betul. Jadi kalau yang seperti ini, itu yang dipiksa B. Ini itu public domain biasanya. Ini kalau kita klik ya. Barangkali ingin tahu. Sebentar. Ini kita klik. Nah, ini gambar ini free. Bebas dipakai. bahkan tanpa mencantumkan link sumbernya. Dari mana saya tahu? Karena ini, ada fix up. Ini, free for commercial use. No attribution required. Jadi attribution itu untuk menyebut sumbernya. Atribusi. Nah, gitu Ibu dan Bapak. Jadi, tiru saja dari gambar yang paling gampang. Nanti lama-lama, kalau sering gambar buaya, pinter gambar buaya, nanti wah, perlu sapi. Nyari lagi sapi. Nah, gitu. Nah, gitu. Kurang lebih. Jadi, mulai berani narik garis. Sekali lagi kan yang ditekankan sama Pak Erwin, ini bukan soal seni. Jadi gambarnya mau jeleknya kayak apa, kita nggak nilai ya. yang penting bisa menggambarkan kalau kita ingin menyampaikan sapi, ya bentuknya kira-kira semirip itulah sapi. Oke. Lanjut, ada lagi pertanyaan dari Pak Bambang. Apakah bisa digabung dengan PPT, PowerPoint? Bisa. bisa, jadi tinggal di foto saja Pak. Jadi, pakai cara tradisional saja ya. Ini yang di Google foto saya ini semuanya pakai kertas dan saya foto. Nah, ini slide yang ada di itu tadi. Itu asalnya dari sini. Tuh. Tinggal di foto saja. Jadi bisa ditempel. Sudah terdokumentasi dengan baik. Jadi, sepat pun kita butuhkan langsung tinggal ditempel saja. Nice. Itu Pak. Ada lagi? Oke, silakan. katanya memang harus praktek nih ya, karena kan tidak juga semua teman-teman yang terbiasa visual juga bingung. Ini kalau dari saya nih, Pak Erwin, kan kita memang sebagian besar dari kita itu sudah makhluk visual lah ya, zaman now. Kita lebih mudah cenderung melihat infogram, infografis, ataupun visual-visual lainnya yang diberikan zaman sekarang apalagi di sosial media bertebaran. Ketika kita misalnya pada saat mencatat gitu ya, kita mau mencoba dengan teknik seperti ini, itu biasanya kita lakukan apakah langsung misalnya setelah seminar atau mendengarkan paparan dari seorang pakar, kita langsung mencatat dengan visual-visual tadi, itu retouch-nya itu berapa lama ya yang idealnya? Tergantung, mas, mau se-kompleks apa gitu ya, dan menurut saya tidak perlu harus di-retouch. Jadi, ini contoh ini, ini ada seminar tentang coronavirus di ITB, ini bulan Maret, eh, sebelum lockdown, Februari, kalau nggak salah. Ini ada tanggalnya biasanya saya tulis. Lupa tanggalnya, ada kok. Ini Februari, ini live ini saya bikin. Dan pada saat saya mencatat, itu mungkin belum ada warna, masih, masih ini. Tapi kan, pada saat sesi tanya-jawab, atau sesi break, itu kan ada waktu buat kita. Oke. Perawaan saya itu ya memang begini. Perlengkapan perangnya segitu ya. Tapi nggak harus juga. Nggak harus ya. harus sama juga. Jadi, di luar negeri itu juga ada orang yang melakukan hal yang sama dan terkenal sekali itu di Google saja red pen, black pen. Jadi, cuma dua warna. Hitam dan merah. Untuk sedikit membedakannya gitu ya. Yes. Variasinya. Betul. Ada lagi Pak Erwin nih, Bang bertanya. Ini apakah ada aplikasi bagi yang malas gambar? Wah, kalau kalau ingin copas-copas saja gitu. Kalau yang malas gambar, menurut saya ya modelnya Google saja Pak. Ini cuman pastikan ini free ya. Ya, tinggal nanti di copy paste saja. Cuman kalau saya itu, nah itu tadi saya baru mau menambahkan. Tadi Mas Erwin bilang kita itu makhluk visual, mayoritas. tapi kevisualan kita itu biasanya inginnya didapat dari orang lain. Ya kan? Kenapa nggak bikin sendiri? Misalnya kita lihat infografi, ah ini bagus. Tapi kan itu bikin anal ya kan? Ini seperti big data juga. Kita itu big data itu punya semboyan. Big data for you, not for me. tinginnya big data punya orang lain enak kita pakai, tapi pada saat kita punya data banyak, bahkan enggan untuk melakukan itu. Jadi ini bagi yang ingin original Pak. Jadi ini itu bagi yang ingin original. Saya rasa itu akan menjadi nilai tambah. Apalagi ibu dan bapak orang human resource. nice tips. Berarti benar-benar authentic ya. Hasil sendiri gitu. Ya. Biasa. Oke, ada juga yang pakai, oh Pak Denny tadi juga bertanya, tadi kan selain males gambar, tapi dia menggunakan main manager atau main map ya. Simbol-simbol yang lebih sama ya. Hampir sama. Cuman kembali lagi, fleksibilitinya itu akan lebih rendah. Karena kita masih harus tergantung ke laptop, tergantung ke tablet gitu ya. Jadi kita tetap aja mengaktik, wah ini ngambil icon-icon. Kalau bisa cepat tidak ada masalah, tapi fleksibilitinya akan lebih rendah. Ya. Freedom untuk berkreasinya ya terutama ya. Jadi kita membentuk gambar segimana liarnya atau gimana kita. Ya. 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 Umumnya nih kalau yang baru memulai kira-kira dari dulu kan Pak Eron juga pasti kan belum langsung menggunakan ini ya. Kira-kira butuh waktu berapa lama nih membiasakannya memulai dari yang belum pure visual seperti itu menjadi kita bisa visual sedikit-sedikit. Langsung terjun aja saya juga tidak pernah menghitung sejak kapan saya mulai membuat gambar nah saya itu mau mulainya dari channel ini verbal to visual ya mungkin bisa seperti sama teman-teman ini juga sama si Jack Neil itu si orang ini itu juga tidak punya background seni dia mengajarkan dari basic bahkan bagaimana kalau tanpa gambar sama sekali ada ini you cannot draw I don't believe you gitu kan nah gitu jadi itu terus hal yang kedua yang memicu saya itu istri saya pernah memberi memberi kado saya itu buku judulnya ini how to draw almost everything bentar cover bukunya ada ini nah ini ini ada bukunya juga ya jadi how to draw almost everything jadi kelihatan sekali untuk menggambar pun kalaupun memang awalnya jelek ya kalau dari sekilas ilustrasi tadi sebenarnya karena kita terbiasa malah-malah akan terlihat bagus bahkan yang jelek pun karena otentik menurut kita jelek karena otentik orang akan bilang bagus karena kenapa karena balik lagi ini bukan masalah gambar tapi pesan ini contoh lain ini ini tuh bagaimana kita men-translate pengetahuan ke praktis oke nah ini seperti ini jadi dari research kemudian diolah supaya ini tuh bisa gampang di aplikasikan oleh orang nah ini kan sebenarnya ya biasa saja yang membuat mungkin ibu dan bapak bilang bagus bukan gambarnya sebenarnya tapi bagaimana ide yang yang ini men-translate knowledge to practice itu kemudian menjadi gambar ini gambarnya sendiri gak terlalu itu ada yang jadi justru ini ya kalau orang malah menilai kalau ketika pesannya itu sampai dengan gambarnya yang mungkin biasa saja justru itu yang disebut bagus gitu ya malah akan fokus kepada message-nya itu mudah dimengerti apa yang itu bisa diserap tapi gambarnya pun ya kalau diserah nilai di bawah rata-rata salah ya dan ini ke mahasiswa saya setiap kuliah juga saya minta mereka membuat ini nah ini contoh lain ini tentang kampus merdeka ya Pak Mandikut ini kebijakannya saya gambar nah bentuk-bentuk seperti ini kan sebenarnya gak tidak apa ya tidak high level image lah gitu ya teman kan melayout ini kemudian bahkan ide dari polisi di gambar sendiri itu menurut saya juga unik nah dari situ orang kemudian berkomentar oh kok kepikiran kan gitu kok bagus ya kok kepikiran anda bikin begini gitu kurang lebih jadi ini acara TV juga eh salah bukan yang ini oh ini anak saya ini misalnya wah sudah ditolerin ya ke anaknya nih ini dari skripsi mahasiswa ini sidang lagi nyidang saya gambar jadi memang harus harus apa nekat nekat dan harus memaksa coba dulu ya pokoknya coba dulu aja betul dan memaksakan diri gitu di setiap event kalau dia duduk harus bisa itu apa namanya gambar oke ini nah ini contoh orang luar negeri yang saya kenal di twitter saya gambar presentasinya terus saya kirim dan ini dicetak sebesar A2 di ruangannya gitu luar biasa ya Pak Irwin begitu kurang lebih menarik sekali nih komentar-komentarnya juga semakin banyak nih dari udah gak sabar ada yang bilang aduh ingin ngambil pulpen sama kertas nih nah kalau memang ingin begitu gak masalah langsung saja digambar dan ini dokumen ini live jadi ini kalau Ibu dan Bapak klik ini kalau ini saya klik maka Ibu dan Bapak nanti masuk ke Google Docs nanti tinggal di foto terus di paste ke sini saja tulis nama oke tulis nama terus nanti ini tentang apa pendek saja supaya terlihat lah dan acara ini jadi ada ini kan buktinya ada recordnya kita bisa posting nih Pak jadi bisa begitu kurang lebih Ibu dan Bapak oke oke ini ada pertanyaannya sih agak teknis dua mind mapping bisa disatukan dalam satu gambar prinsipnya sih ya jelas bisa-bisa aja ya apapun itu mau gambar apapun dari mana yang penting kita tuangkan ide-nya di dalam satu page itu tapi itu terbatas gak Pak apakah memang kita memang harus to be continue ketika itu gak setuntas dalam satu halaman gitu harus kita buat gimana tuh baiknya yang penting begini awal-awalnya mungkin Ibu dan Bapak merasa oh ini gambarnya kebesaran mestinya bisa jadi satu halaman tapi intinya berapapun halaman yang dibutuhkan itu harus komplit kalau bisa jadi harus komplit misalnya perlu dua halaman ya dua halaman kemudian ya supaya di pikiran kita juga tertancep gitu ya bahwa mestinya nanti begini lain kali kan begitu ya jadi berapapun halaman yang diperlukan asal komplit gitu nah ini di acara seminar ini juga nih di background kan ada ya seminarnya itu setiap orang saya gambar dan ini saya pernah maraton sehari 20 selama 3 hari 23 hari 20 speaker semua digambar ya jadi ya kurang lebih seperti itu cara untuk memaksa ya supaya ini aktif gitu enggak nantuk dan ibu dan bapak juga bisa membuat seperti ini nah mind map sih mind map seperti ini tapi ada figur utamanya ada pohon ada cabang silahkan aja gitu nah seperti ini juga kan enggak ada gambar ini cuman begini aja jadi gitu mas adwin oke luar biasa nih oke ada lagi pertanyaan oh tapi teknis kalau memasukkan gambar ke powerpoint diubah dulu menjadi file png gimana caranya waduh itu teknis sekali ya jpg jpg atau png setelah saya enggak ada masalah ya Pak Erwin ya enggak ada masalah enggak ada masalah enggak ada masalah ini kalau ibu dan bapak pakai handphone android biasanya google photos itu sudah masuk ya ya sudah masuk nah sudah standar tinggal foto aja pakai itu nanti akan akan keluar di akun komputernya ini ya akan link kan nanti synchronize nanti dari dari sini tuh tinggal di copy saja ini ya copy ya ini saya copy terus saya masukkan ke file yang tadi ini berlaku juga untuk google slide jadi langsung saja Pak foto pakai google photo halo lumayan lumayan luar biasa ini ramai juga nih teman-teman oke silakan masih ada lagi kita masih ada seberapa menit nah kalau sudah selesai sesi ini tuh bisa pengetanyaan disini ya ya disini klik aja ini nanti langsung ketik aja pertanyaan ibu dan bapak nanti saya jawab jawab langsung di blognya ya ya oke ya buat teman-teman silakan di cek belang di blog di blognya Pak Erwin gitu ya nanti bisa secara live posting pertanyaannya untuk yang berminat lebih lanjut mendalami sketch note ini gitu ya kita semua adalah makhluk visual karena umumnya kalau kita bisa melihat lah ya kita bisa menggambarkan tinggal yang penting pesannya itu mungkin bisa di dikasih penegasan lagi Pak sebenarnya sketch note ini sebagai kata penutup ini apa sama tips-tipsnya nih prinsip-prinsipnya apa yang kita bisa maksimalkan sebagai seorang profesional di dunia kerja khususnya ya jadi intinya intinya mana tadi gambar tadi ya nah ini intinya tuh ini saja Pak jadi kemudian Bapak jangan ada kendala begitu ya masalah bagus atau jelek tapi yang penting ini narasi gitu jadi sejalan dengan waktu nanti akan akan muncul ide otomatis jadi ketika oh saya mau menggambarkan ide oh pasti gambar lampu gitu ya kan terus misalnya mau menggambarkan sesuatu tentang X otomatis gambar ANU nah itu akan muncul sendiri kalau kita sering melakukan gitu ya jadi gak ada tips lain kecuali langsung Pak langsung nah dan saya nah ini akun twitter saya disini jadi kalau ada yang twitteran ngepost gambar gitu saya dimension saja itu mungkin dan ini mungkin mau bicara sebentar ya oke Pak Dhani makasih Pak izin bicara nih Pak ya iya silahkan saya tuh tertarik sama sketch noting ini karena inget waktu SD dulu Pak waktu SD dulu kita lagi dengerin kelas lagi iseng gitu ada catatan malah jadi gambar gitu kan disuruh nyatet di papan tulis tulisannya apa-apa kita malah jadi gambar di pojokan gitu kan itu yang yang membuat saya teringat lagi gitu zaman dulu kayaknya seneng banget kita ngegambar sesuatu gitu cuman dilupakan karena kita udah terlalu banyak sama yang namanya verbal gitu kan apa-apa semua kata-kata apa-apa semua tulisan apa-apa semua cara apa namanya omongan misalkan begitu kan jadi kita lupa sama yang gambar itu nah saya jadi terinspirasi lagi mau istilahnya belajar lagi lah gambar maksudnya buat komunikasi itu gitu makasih Pak Erwin nih buat inspirasinya lagi banyak nih temen-temen yang yang apa namanya jadi sama gitu perasaan sama saya Pak dan masalahnya kan dulu waktu sekolah itu sering dilarang guru nah itu juga itu catatan itu harus rapi ya betul-betul tulisan gak boleh macem-macem kreativitas jadi terhambat otomatis ya ya ini cara baru cara lama sebenarnya cara lama tapi dimunculkan kembali gitu ya populerkan lagi dan saya lihat apalagi sekarang WFA ya WFA ini kan komunikasinya harus harus apa istilahnya berlangsung dua arah ya kita juga gak bisa secara-searah ngasih materi tapi mereka belum tentu paham gitu kita gak bisa ngasih teks doang misalkan cuma Whatsapp dan mengharapkan mereka paham kita gak bisa ketemu langsung akhirnya seperti apa ya inilah caranya gambar gitu kan ya Pak Erwin ya gitu dan kolaborasi juga kayak tadi Pak Selamat Widodo juga ngomong bisa nih pakai Windows Note gitu atau pakai ini itu juga alat-alat yang sekarang pun mulai bertebaran gitu kalau saya lihat ini bisa jadi trend dan langsung dipakai kan seringkali kita ikut rapat itu ya ya hanya sebagai pendengar pasif saja gitu itu yang sering kita lupa mulailah jadi peserta aktif gitu ya itu mantap Pak Pak Erwin waktu lagi bikin ada sesuatu gak cerita maksudnya waktu dulu Pak Erwin pernah bikin sketch note akhirnya sampai di penolit sama orang luar Pak orang internasional ada ada jadi boleh tumpah ceritanya Pak ini sebentar ya teman-teman masih mau denger nih kalau boleh ya nah ini nah ini fixernya ini gitu bentar nah ini tuh saya pernah datang ke acara ini kemudian ini salah satunya ya kalau beberapa yang lain biasanya karena saya kirim terus dia senang kemudian di abadikan di satu tempat nah ini saya pernah datang gak acara ini nah ini tuh saya gambar semua ini di ini di jenewa ya sekarang ini internetnya sedang lambat nah ini juga kalau di google tadi muncul ini ini bisa dilihat juga oleh ibu dan bapak nah ini nah nanti ini tuh hari pertama hari kedua hari ketiga tiga hari ini maraton bisa dilihat masing-masing dan ini orang senang sekali waktu itu jadi dan saya awalnya hanya menggambar di meja sampai akhirnya disuruh gambar di depan disorot jadi saya awalnya di tempat saya duduk saja gitu terus akhirnya dikasih papan besar dikasih sepidol banyak sekali kamu di depan itu gak ada rencana sebelumnya pak maksudnya gak ada gak ada gitu ya jadi ya salah satu contoh itu tapi ya baru di level itu belum lebih ini lagi biasa memang gak berharap banyak karena memang ini kebanyakan itu karena saya sendiri mana lagi udah semacam-semacam itulah nanti sama dia di posting di foto sedang nangkring di dinding kantornya jadi itu kurang lebih jadi sama aja kita bukan soal ide kitanya aja pak ya tapi ide orang lain kita gambarkan ulang gitu seperti itu ya iya kurang lebih seperti itu jadi dari yang ketiga tadi apa yang dibutuhkan itu pensil buku itu ide itu pensil siapa juga boleh pinjem gitu pak ya juga boleh pinjem sama orang lain gitu mantap mantap nah ini tuh salah satu yang saya ini tuh ini jadi gambar ini itu tentang makalahnya orang ini 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 juga macam di ruangannya terus satu lagi ada heavy metal for music Olivia nah ini ini bukan di linkin saya nih ini di linkin orang ini jadi ini tentang bisa buat koneksi di linkin juga nih lumayan nih bisa nambah nih nah kan ini bukan punya saya jadi nih nah kan enak hidup ini iya 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 sekian dimensin ya gitu kurang lebih itu mungkin mas Dewa iya jadi kalau ada pertanyaan silahkan ini tulis disini nanti di kesempatan longgar saya jawab ya cukup mungkin Pak kita nindewa ya ya oke terima kasih terima kasih oke Pak Erwin kata penutup terakhir sekali lagi biar menutup semua nanti pertanyaan silahkan biar lanjut ke blognya ya langsung saja ke situ ya iya gitu jadi gimana sih ya tadi mulai harus dimulai langsung begitu ya dan ini bukan masalah gambar ini masalah cerita baik terima kasih banyak ya Pak Erwin siang hari ini teman-teman kita kurang lebih tadi 60-an orang sudah join ya dan cukup aktif dan ternyata mereka sepertinya cukup terkesima cukup aktif melihat sebuah skill ya kalau kita bisa bilang skill karena ini kategorinya ini harus dilakukan gitu ya sebelumnya sebuah penganggilan gitu hanya bisa dipelajari dengan kita juga melakukan sehingga kita dapat feedback langsung bisa-bisa jadi dari teman-teman atau orang lain yang melihat ya kalau mereka ternyata bisa memahami dengan baik dan mudah menyerapnya malah akan jadi ketagihan eh tolong bikin ini lagi gitu bahkan nanti ada tugas khusus nih seperti Pak Erwin melakukan pada saat itu di forum luar ya akhirnya jadi disuruh ngegambar di depan ya gitu oke pegelino juga dan terasa agak beda juga ya grogi juga jadi di depan harus ngegambar kalau di bekerja kan bisa lebih bebas ya ya ini sudah layar chatnya ini saya sebentar saya ini kan dulu oke silahkan supaya enak tadi gambar-gambar saya sebentar ini ini terus album ini oke ini tuh copy ini ya terus oke sambil berjalan silahkan teman-teman ada yang mau copas linknya langsung di di save dulu sebelum kita nanti akhiri sesinya ya ini satu lagi ini kalau yang ini masa-masa awal saya ini jadi itu terus ada lagi satu sayangnya Flickr sekarang nggak full free ya jadi kalau dulu masih full free sekarang hanya seribu foto pertama ini free setelah itu bayar nah ini nah jadi ini apa ya portfolio lah begitu nah ini portfolio saya selain profil google scholar ini ini satu lagi ini ini nah ini yang presentasi di LPPM itu beberapa rekan saya bisa gambar nah itu aja pas oke terima kasih banyak luar biasa nih resource terima kasih terima kasih banyak Pak Erwin semoga berkas semoga bermanfaat buat teman-teman semua sekali lagi jangan kapok untuk sharing ya Pak gitu suatu saat kita bisa berkolaborasi lagi di lain web dan kesempatan teman-teman di komunitas HR di MSDM ya demikianlah sharing session kita di siang hari ini luar biasa mudah-mudahan teman-teman sudah tidak ragu lagi untuk mulai mencoba siapkan selalu kertas dan pena atau apapun alat tulis itu untuk bisa kita maksimalkan yang penting adalah kita bisa mencatat cerita atau pesan yang kita mau tangkap untuk kita bisa sampaikan lagi ke orang lain dan juga sebagai kita reminder buat kita ketika mengingat momen-momen sebelumnya gitu saya yakin ini sesuatu yang luar biasa tinggal bagaimana ilmu itu bisa kita aplikasikan dan bermanfaat untuk orang banyak baik terima kasih saya Kang Edwin dari MSDM ucapkan terima kasih kepada semua peserta nanti kita akan bagikan juga link informasi link-link materinya dan record dari sesi kali ini baik sekali lagi mohon maaf patah segala kekurangan pacu terus semangat belajar dan berbagi ilmu selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam salam selamat menikmati